Intro Berniat menyeberang sungai Karang Mumus, seorang remaja di Samarinda, Kalimantan Timur malah hilang terbawa arus sungai. Proses pencarian pun dilakukan dengan penyelaman dan pembuatan ombak. Ya nasib malang juga menimpa seorang remaja di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Korban yang merupakan pelajar SMA harus menjalani perawatan intensif karena tersengat listrik pada saat hendak menjemur kain gorden di lantai dua rumah tetangga. Tiga orang penyelam dari Badan Sar Nasional terus melakukan pencarian terhadap seorang remaja yang diketahui terbawa arus sungai Karang Mumus saat mencoba menyeberangi sungai pada minggu. Banyaknya kotoran bekas fondasi rumah warga yang berada di dasar sungai Mahakam membuat tim penyelam kesulitan mencari tubuh korban yang diduga masih tersangkut di dasar sungai selebar 30 meter itu. Obstacle ataupun sampah-sampah yang berada di dasar sungai Karang Mumus itu cukup beragam dari mulai kaca, atau dari botol-botol, hingga kayu, batang pohon, hingga senar pancing yang juga menjadi hambatan para penyelam dan beberapa kali penyelam juga harus menaik ke atas untuk melepas lelitan-lelitan dari asal ekosisi. Tim gabungan juga melakukan penyisiran di titik awal korban tenggelam dengan menyelam hingga kedalaman 4 sampai 5 meter dengan jarak hingga 200 meter. Sebelumnya diketahui korban berusaha mengelintasi sungai bersama dua orang temannya, warga menyebut kondisi air sungai saat itu sedang pasang. Ternyata sampai tengah-tengah, Ridho ini posisi sudah tenggelam, ditolongin sama si Galeh. Nah, mungkin si Galeh ini kurang begitu anu, jadi si Galeh ini juga mau tenggelam. Ditariknya si Ridho, si korban ini. Nah, dua-duanya mau tenggelam, datanglah teman satunya, namanya si Farid. Nah, si Galeh ini sempat ditolongin sama si Farid. Akhirnya, dia selamat, si Ridho. Hingga minggu petang, proses pencarian masih berlangsung dengan metode pemantauan sementara untuk penyisiran dan penyelaman akan dilanjutkan pada Senin pagi. Nasib Malang juga menimpa seorang pelajar SMK di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ia tersengat listrik pada minggu saat menjemur kain gorden di lantai dua rumah. Saat menjemur, korban secara tidak sengaja terkena kabel melintang di atas lantai bangunan. Abisnya anak tersebut itu habis melaksanakan cuci-cuci gorden, terus penyelaman jemurnya di atas rumah. Di atas rumah, kebetulan rumahnya itu di paling atas itu ada kabel, kabel telanjang. Dan secara tidak kebetulan anak tersebut dipegang. Akibatnya korban menderita 60 persen luka bakar di sekujur tubuh dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Demikutan CNN Indonesia